Nah, jadi begitu ya bunda ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh, selama hamil bunda males gerak ya, hawanya margen. Resikonya seperti apa nanti saat proses persalinan, apakah beresiko ya? Bagi ibu hamil yang jarang gerak atau males bergerak? Oke, baik bunda. Jadi, biasanya kalau kita aktif bergerak dan ibu hamil yang jarang bergerak, itu memang ada perbedaannya saat proses persalinan nanti. Yang paling utama perbedaannya itu di proses pembukaan persalinannya. Jadi, jika ibu hamilnya itu jarang bergerak, baik selama kehamilan ataupun selama proses persalinan, itu pasti proses pembukaannya berlangsung sangat lama. Biasanya kalau proses pembukaannya cepat, itu ibunya harus aktif bergerak. Jadi, mulai sekarang bunda dibiasakan harus mulai rajin-rajin bergerak ya, karena manfaatnya itu banyak sekali saat proses pembukaan persalinan nanti. Jadi, pembukaannya bisa berlangsung cepat, proses persalinannya bisa berlangsung dengan lancar. Karena jika bunda males bergerak, jalan bergerak, dan marger hanya tiduran saja di rumah, itu selama proses kehamilan pun aliran darah bunda tidak akan lancar. Sehingga timbul keluhan, seperti bunda sering merasakan pegel-pegel. Pegel-pegel semua hawanya di seluruh badan, terutama di pinggang, di area anggota gerak, seperti kaki, tangan, dan juga bunda pasti sering mengeluh pusing, karena aliran darah tidak lancar itu tadi. Dan biasanya kalau dicek, tensi darah bunda kadang untuk ibu hamil yang jarang bergerak, itu tensi darahnya kadang rendah ataupun bisa tinggi. Karena semuanya itu tergantung dari aliran darah bunda. Karena bunda tidak bergerak sama sekali. Karena sehari-harinya bangun tidur, kemudian bunda hanya habis makan dan tiduran lagi. Itu sebabnya mulai hari ini nanti bunda ubah aktivitas bunda. Setiap bangun tidur, kemudian paling tidak bunda lakukan berjemur matahari pagi, kemudian jalan-jalan pagi, habis itu bunda bisa lakukan gerakan-gerakan seperti dengan bola jimbol atau senam hamil ringan. Nah, itu pun sangat bermanfaat sekali nanti saat proses bunda bersalin. Jadi mulai sekarang bunda harus aktif bergerak supaya aliran darah bunda lancar, perkembangan janinya juga, tumbuh kembangnya berjalan secara sempurna. Ketika dilakukan USG, nanti bunda kalau aliran darah bunda lancar itu juga sirkulasi dari air ketubannya juga akan normal. Bunda tidak akan mengalami ketuban yang kehabisan saat proses persalinan atau ketuban yang keruh, kemudian detak jantung adiknya selalu normal, selalu lancar. Karena dengan bunda aktif bergerak itu oksigen dalam darah bunda itu akan tersalur sempurna ke didik bayinya. Jadi mulai sekarang, jangan lagi males-males bergerak. Ingat manfaatnya apa, supaya tidak tibul risiko-risiko yang tidak diinginkan itu tadi. Oke, sampai sini faham ya bunda ya? Baik, baik bunda. Hati-hati ya.